Kemudian kita lanjut trekking dan anjing masih mengikuti kita Setiap kita berhenti anjing pun ikut berhenti Setelah jalan sekitar 10 menit cahaya center pun kembali terlihat Dan kita berempat mempercepat langkah Selamat malam, selamat siang atau selamat pagi Balik lagi di channel mahasiswa siluman Yang kali ini akan menceritakan pengalaman seorang pendaki ketika pendaki di gunung bencana Cerita ini merupakan kiriman dari Ferry Ardiansyah Yang mengirimkan ceritanya melalui email mahasiswa siluman Namun sebelum lanjut ke cerita Buat kalian yang pengen dengar cerita menarik seputar pendakian Dan kisah mistis yang dialami oleh para pendaki Kami sarankan untuk subscribe channel ini Dan bunyikan notifikasinya Karena di setiap minggunya ada 2 video yang akan menemani tidur kalian Tanggal 1-2 Agustus Kita berempat yaitu saya sebuah Ferry, Nur, Vita, dan Rahmat Berencana mau naik ke gunung gencana Kita emang udah fix mau naik ke gunung gencana dari jauh-jauh hari Kebetulan salah satu teman saya yaitu Erik mengadakan open trip Saya iakanlah ajakan itu Tapi lewat jalur rawa gede atau trek ilegal Yang treknya masih tertutup pepohonan dan bisa dibilang jalur yang rawan Berbeda dengan trek resmi yang letaknya di kebun teh Bogor Saya ajaklah mereka Eh gak taunya udah deket ke hari ha Temen yang bertiga ini Yaitu Nur, Vita, dan Rahmat Gak bisa trek jam 9 pagi Karena kehalang sama kerjaan Yaudah Ngerasa gak enak juga kan Udah ngajak temen Masa ditinggal duluan lewat jalur rawa gede Akhirnya saya pisah dengan rombongan Erik Memilih menunggu sepulang kerja Nur, Rahmat, dan Vita Singkat cerita Erik berangkat duluan Kita nyusul sehabis mereka pulang kerja via kebun teh Karena tidak disarankan lewat jalur rawa gede ketika malam hari Si Rahmat dan Nur baru pertama kali naik gunung Nur orangnya sangat sensitif sama hal mistis Dan Rahmat juga bisa ngerasain dan kadang suka ngeliat Sehabis prepare akhirnya mereka semua datang Kita start dari celengsi Menuju ke basecamp sekitar jam 7 malam Karena masih ada perlengkapan yang belum dilengkapi Singkat cerita Sampailah di pos pasuk pertama sebelum kebun teh Sekitar jam 11 malam Dikarenakan macet Kebetulan waktu itu adalah weekend Setelah kita bayar di pos pertama Kita lanjut jalan lagi pake motor ke pos si maksi Jaraknya sekitar 2 jam Dan semua jalan itu kanan kiri adalah kebun teh Jalannya jelek Parah bebatuan dan gelap Malam itu gak keliatan sama sekali apa-apa Sepanjang jalan Dari pos pertama sampai pos si maksi Pas di tengah-tengah perjalanan Lampu motor Rahmat tiba-tiba mati Dan kita bingung Balik lagi jauh Kalau diterusin juga jauh Akhirnya kita memutuskan untuk lanjut saja Setelah sekitar 1 jam Saya dan Nur Ngerasa kok kayak balik lagi-balik lagi di jalan ini Alias diputerin Saya bilang ke Nur Nur pun ngerasa sama Kita coba gak mikirin yang aneh-aneh Sembari berdoa dalam hati Bahwa motor pun pelan-pelan Sembari ngasih penerangan motornya Rahmat Yang lampunya mati Akhirnya sampailah kita di parkiran Sampai parkiran Kita lanjut istirahat sebentar Dan makan bekel Yang saya bawa dari rumah Disitu ada anjing kecil Yang seolah seperti ngajak kita bercanda Pas saya mau memulai pendakian Dari parkiran ke pos si maksi Si anjing itu ngikutin saya berempat Namun saya tidak menyerahkannya Saya melanjutkan perjalanan Jam 1 malam Dari parkiran ke pos si maksi Jalanlah saya ke pos si maksi Vita yang sudah pernah ke gunung kencana Dia bilang Mending motong jalan aja Lewat tengah-tengah kebun teh Jangan lewat jalan mobil Ke pos si maksinya Soalnya muter Yaudah Saya ngikutin aja lah Apa kata Vita Kita terus berjalan Ikutin Vita Karena Dia yang tau jalan motong Menuju pos si maksi Eh si jalan motongnya Ketutup sama pohon teh Yang baru jadi pucuk dan batang Akhirnya kita melipir Lewat jalur yang agak curam Dan disampingnya Banyak pohon-pohon besar Lalu Vita menyuruh saya Jalan ke depan Mencari jalur Untuk menuju pos si maksi Di tengah perjalanan Rahmat merasa Ada yang memperhatikannya Dari pohon besar tersebut Rahmat mempercepat Langkah kakinya Dan tiba-tiba Angin berhembus kencang Dari situ Rahmat agak gelisah Dan akhirnya Saya menemukan jalan Ke pos si maksi Saat itu Angin pun mulai berhenti Setelah sampai di pos si maksi Kita bayar Dan siap untuk melanjutkan Ke puncak gunung Untuk menirikan tenda Dari pos si maksi Kita start trekking Jam setengah Dua malam Menuju puncak Gunung kencana Setelah berdoa bareng Akhirnya kita mulai trekking Sambil diikuti Si anak anjing tadi Pas sampai tanjakan Sambalado Tiba-tiba Angin sayup Bikin merinding Saya yang jalan duluan Karena Vita Gak mau di depan Setelah sampai pos satu Tiba-tiba Nur merasa Karir yang dibawanya Sangatlah berat Padahal Bawaan dia Gak seberat itu Sampai-sampai Di setiap jalan 10 meter Dia selalu berhenti Saya pintalah Karirnya tersebut Untuk saya bawa Tapi dia tetap kekeh Untuk membawa karirnya Akhirnya Sampailah kita di pos dua Kabut mulai turun Angin sayu-sayu Tiba-tiba Kembali datang Rahmat menatap Aneh ke arah saya Saya tanya dia Tapi Dia tidak menjawab Apa-apa Tiba-tiba Anjing yang mengikuti saya Dari pos parkiran Menggonggong Saya gak merinding Saya berpikir Mungkin Rahmat Merasakan duluan Sebelum saya Rahmat pun Akhirnya ngajak kita Untuk lanjut Saya usul Kepada mereka Kalau gak kuat Sampai puncak Gimana kalau kita Camp di jalur saja Yang agak datar Namun mereka bertiga Gak mau Mereka tetap kekeh Untuk menuju ke puncak Kemudian kita lanjut Jalan menuju puncak Di tengah perjalanan Ke puncak Vita melihat Ada cahaya senter Dari atas Dan jaraknya Sekitar 40 meter Dari kita Vita mengira Di depan kita Ada pendaki lain Yang juga muncak Kabut semakin tebal Dan cahaya senter Dari pendaki Di depan Perlahan menghilang Rahmat disini Mendengar Ada yang memanggil Rahmat mempercepat Langkah kakinya Dan Nur Lagi-lagi Merasa berat Dan Nur Kembali berhenti Rahmat berkata Kepada Nur Buruan Nur Lu ngetembai Kayak angkot Buru ah Jangan disini Kemudian Nur Menjawab Bentar bang Gua berat Banget Saya dan Vita Terus menyemangati Nur Dan terus Terusan bertanya Kepada Nur Agar Nur Tidak kosong Pikirannya Kemudian kita lanjut Tracking Dan anjing Masih mengikuti kita Setiap kita berhenti Anjing pun Ikut berhenti Setelah jalan Sekitar 10 menit Cahaya senter pun Kembali terlihat Dan kita berempat Mempercepat langkah Tiba-tiba Saya melihat Dari sebelah kanan Ada mata melihat Ke arah kita Sengaja saya senterin Ke arah mata tersebut Namun tiba-tiba Menghilang Vita bilang Eh Fer Jangan senterin Kemana-mana Udah fokus Ke puncak aja Setelah jalan 30 menit Kita sampelah Di puncak Gunung Kencana Pada jam Setengah Tiga malam Dan si anak anjing itu Masih ada Di samping saya Ketika yang lain Mencari tempat Untuk menirikan tenda Tiba-tiba Kabut menghilang Saya menyempatkan Bertanya kepada pendaki Yang sudah duluan Mendirikan tenda Karena rasa penasaran saya Saya tanyalah Satu pendaki Bernama Jai Bang Trek jam berapa Bang Dia menjawab Jam 5 Tadi sore Kemudian Saya bertanya lagi Tadi ada yang Trek Gak bang Sebelum kita Kira-kira 40 meter Sebelum kita Paling beda 15 menit Sebelum naik Jai bilang Gak ada pendaki lain Selain kita Terakhir Ada yang Sampai puncak Itu jam 8 malam Itu pun Mereka 8 orang Saya pun terkecut Mendengar jawaban itu Lantas Tadi siapa Yang nyantarin Ke bawah Saya kemudian Membantu Mendirikan tenda Dan membuat kopi Untuk menghangatkan Badan Erik pun Kemudian Mencari tenda kami Akhirnya Kita ngobrol Sambil makan-makan Dan Sehabis ngobrol Kita langsung Prepare untuk tidur Sekian Cerita perjalanan kami Dan ini Cerita nyata Atau real Berdasarkan Yang kami alami Dan kami rasakan Berempat Jadi Begitulah Pengalaman horror Yang dialami Ferry Dan teman-temannya Ketika mendaki Di gunung kencana Buat kalian yang punya Cerita horror Seputar penakian Atau apapun itu Silahkan DM di instagram At mahasiswa siluman Disitu juga ada Beberapa merchandise Menarik dari kami Jadi jangan lupa Follow ya Sampai jumpa Di video kami selanjutnya Salam stari Salam siluman